Ini adalah This Is Daryl Cryptomology episode yang ke-10 Stay tuned Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Is Daryl Channel Dan hari ini kita masuk ke segmen Cryptomology teman-teman ya Jadi di segmen ini gue akan membahas tentang Cryptocurrency teman-teman ya Terutama Bitcoin ya Dan kemudian dari market cap-nya juga Dan juga dari altcoin-nya Tapi sebelum gue mulai gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading Kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord Linknya ada di bawah Kalian tinggal klik link tersebut untuk join Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana Ingat teman-teman gue gak pernah punya grup lain selain di Discord Jadi kalau ada yang mengatas nambahkan gue di platform lain Terutama di Telegram dan lain-lain itu sudah dipastikan adalah penipu Apalagi mereka suruh transfer-transfer Nawarin investasi itu udah pasti penipuan Jadi jangan transfer-transfer Hati-hati teman-teman ya Nah hari ini kita ngomongin Cryptocurrency Dan seperti yang kalian tahu di minggu ini Crypto lagi di koreksi teman-teman ya Yang koreksinya juga cukup lumayan Semuanya terkoreksi dari mulai Bitcoin-nya Dan kemudian dari altcoin-nya Baik itu yang altcoin yang cap-nya besar Yang cap-nya menengah Maupun yang cap-nya itu kecil-kecil ya Atau yang kita sebut dengan coin-coin micin Ada beberapa Hanya beberapa saja yang naik Tetapi sebagian besar mereka juga terkoreksi teman-teman Dan di video kali ini gue akan membahas Gimana kira-kira roadmap-nya Bitcoin untuk satu minggu ke depan Dan juga altcoin bagaimana juga dari Ethereum ya Dan juga dari altcoin yang lainnya Dan juga gue akan bahas beberapa coin micin yang kira-kira Apa ya Banyak ditradingkan orang Tapi mereka tidak tahu bahayanya seperti apa Makanya nanti gue jelasin Apa kelebihan dan kekurangannya Kalian membeli coin-coin Dengan sebutan coin-coin micin Oke Dan semua itu gue akan jelaskan di monitor Supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chat Sekarang yuk kita langsung ke monitor Oke teman-teman Sekarang kita sudah ada di monitor Dan sekarang Gue seperti biasa Sekadar serang ada di tradingview.com Ini adalah charting tools gue untuk Apa namanya Menganalisa yang namanya saham dan juga cryptocurrency Ini lengkap banget Kalian bisa coba gratis tradingview ini Di tradingview.com Bikin aja akunnya Terus kalian langsung bisa pakai charting tools ini Keren banget Silahkan dicoba teman-teman ya Nah teman-teman Hari ini gue mau ngebahas tentang Cryptocurrency tentunya ya Karena disini adalah segmen dari This is Daryl Cryptomology Sudah sampai episode 10 Dan seperti yang kita tahu teman-teman Di minggu ini Ya crypto itu kemarin barusan Ke apa ya namanya Terkoreksi teman-teman ya Terkoreksi cukup dalam ya Sampai Kalau nggak salah Low-nya itu di 43 ribuan teman-teman ya Bitcoin Dan itu Apakah menjadi sesuatu yang harus diperhatikan Apakah itu menjadi pertanda Memasuki bearish trend Dan bagaimana tentang altcoinnya Jadi Kalau misalnya Ethereum dan juga altcoin dari cap yang tinggi Terus kemudiannya sedang dan rendah itu bagaimana Nanti kita bahas semua Dan satu lagi gue akan bahas Koin-koin micin yang sekarang itu lagi hot-hotnya teman-teman ya Kenapa gue sharing tentang koin micin ini Gue bukannya untuk meng-endorse suatu koin micin Tetapi adalah Gue pengen kasih tahu ke kalian edukasi tentang koin micin ini Apa yang kalian harus tahu tentang koin micin Benerkah koin micin itu Bisa membuat anda kaya seketika Apakah koin micin itu bisa membuat anda miskin seketika Gitu ya Jadi nanti saya akan bahas Pros and cons-nya kalian Dan juga hal-hal apa saja sih Yang kira-kira harus diperhatikan Kalau misalnya kalian mau beli koin-koin micin Seperti itu ya Nah teman-teman gue akan membahas dulu Seperti biasa dari market cap ya Dan ini adalah market cap dari total Cryptocurrency semua include dari bitcoin juga Sekarang dia mulai dari tanggal 12 Mei Sampai tanggal 17 Mei Dia terkoreksi cukup dalam ya Sempat ada di low-nya di 1,89T Ini cukup mengkhawatirkan kenapa Karena dia bisa break di bawah 2 triliun Teman-teman ya itu merupakan batasnya Nah kalau misalnya dilihat dari kondisinya teman-teman ya Dari trend yang berjalan ya Ini memang dari sini Kalau misalnya kita lihat dari tahun 2020 ya Sampai sekarang Apa namanya market cap berada di dalam fase bullish Yang sangat-sangat cantik teman-teman ya Fase bullish yang sangat cantik Cuman ada hal yang mengkhawatirkan Yang pertama adalah di sini teman-teman Ini kalau misalnya kita lihat ya Dia retrace-nya di sini Nggak sampai 618 ya Itu merupakan hal yang sangat bagus tentunya Tetapi teman-teman ya Mulai dari tanggal 25 Maret 2021 Dengan itu low-nya Dengan high-nya di tanggal 16 April Ya dia melakukan koreksi sampai Lebih dari 618 Ya ini adalah Apa namanya Pertanda yang kurang enak pertama gitu ya Pertanda kurang enak pertama Yang mana kalau misalnya 0,786 ini Dia paling larinya itu sampai 1,272 ya Kalau di extra retracement-nya ya Kalau misalnya kalian belum tahu apa yang saya ngomongin Kalian bisa cek Apa namanya Youtube saya ya Jadi ada bahas tentang kripto Tuh kan Ya lihat ya Kalau misalnya dia sampai retrace ke Fibo 786 Dia kalau lari itu cuma sampai 1,272 Habis itu dia balik lagi gitu Nah ini terbukti ya 1,272 dia balik lagi Dan teman-teman Ini ada muncul Ada Ada yang Ada muncul hal yang mengkhawatirkan lagi Yaitu Pada saat dia Koreksi ke sini lagi ya Dia nge-break lagi nih 6,618 Ini pertandanya apa Ini tandanya ya Si kripto ini mengalami pelemahan Teman-teman ya Dia punya trend bullishnya ini mengalami Weakening Teman-teman ya Pelemahan Ditandai dengan retracement yang Yang sudah tidak standar Tidak standar bullish gitu ya Tidak standar trending Retracement yang standar trending itu Kita tahu maksimal di 6,18 Teman-teman ya Tapi ini sekarang Kalau misalnya kita lihat Dia punya retracement itu Bisa lebih dari 6,18 terus 7,86 Ya 70,5 Ya itu Dan itu menjadi sesuatu yang Harus di concern teman-teman Harus diperhatikan Apakah ini akan segera berakhir teman-teman ya Market capnya Apakah dia akan segera berbalik arah Dan beris Kalau market capnya berbalik arah ya teman-teman Itu akan menjadi sesuatu yang Lumayan sadis teman-teman Lumayan mengerikan Ya kalau misalnya di koreksi Mungkin 1,2T dia oke lah ya Semoga ya teman-teman Teman-teman ini semoga aja Kalau misalnya dia koreksi pun Itu menjadi gerbang untuk Institutional player ya Untuk masuk ke dalam cryptocurrency Mungkin ya teman-teman ya Semoga seperti itu ya Skenaryonya Bukannya kayak Kembali ke tahun 2016 Dimana Semuanya crash teman-teman ya Entah itu retail Entah itu Waktu itu sih belum ada institutional ya Mungkin ada tapi sedikit ya Mereka keluar semua intinya gitu ya Sehingga Bitcoin drop sampai 70-80% Ya itu yang sesuatu yang Yang amat sangat serem sebenarnya Belum ada tanda-tanda seperti itu Ya dia punya swing juga masih aman Dia punya coding juga masih aman Masih ada di jalur bulis Cuman Yang saya lihat disini Pertanda weakening aja sih Dari Apa namanya market capnya Jadi ini perlu diperhatikan teman-teman ya Itu dari market cap yang total Sekarang kita lihat dari market cap yang Non Bitcoin ya Atau altcoinnya aja Nah kalau dari altcoinnya Ini masih sangat sehat sekali teman-teman ya Kalau misalnya kita lihat ya Dari retracementnya juga masih sehat Ini tidak ada retracement yang Yang mengganggu ya Dia mau turun kesinipun Sudah di retrace lagi Jadi menurut saya Kedepannya Altcoin ini Pandangan saya ini ya Saya gak tau Bukannya saya mau membela altcoin sekali ya Tapi ini saya Saya bener-bener netral Gak ada untungnya Buat saya membela altcoin Atau membela bitcoin gitu ya Intinya saya netral disini Cuman saya mau kasih pandangan aja Bahwa Menurut saya kedepannya nanti ya teman-teman Dominasinya itu akan berbalik teman-teman ya Jadi altcoin itu yang akan dominance Dibandingkan bitcoin Ini sorry to say Buat teman-teman yang Holder sejatinya bitcoin ya Yang bener-bener bull banget Dengan bitcoin Saya minta maaf Bukan maksud saya untuk Apa ya Untuk menjelekan Atau merendahkan bitcoin ya Tetapi gini Maksud saya Pandangan saya itu seperti itu Karena dilihat dari chart ya Saya hanya melihat dari chart Dari crypto market capnya Dari price actionnya seperti apa Menurut saya Kedepannya itu altcoin Dominasinya itu akan terbalik Dari zaman dulu Dulu kan bitcoin yang Dominannya Kebanyakan dominancenya itu dari bitcoin Nanti Menurut saya Dominasinya itu akan berbalik Jadi Menurut saya nanti Altcoin ini akan lebih Dominant daripada bitcoin ya Apakah itu akan masuk Yang namanya altcoin season Atau Malahan altcoin year Ya Itu gak tau ya teman-teman Yang mungkin bisa terjadi Dimana Nanti Altcoin yang Apa namanya Yang lebih Diperhatikan Daripada bitcoin Walaupun Seperti yang kita tau Bitcoin itu mother of cryptocurrency Sebenernya ya Sepertinya Seperti goldnya lah Kalau misalnya sekarang Seperti emas tuh bitcoin Kalau di Apa di Instrumen realnya gitu ya Nah Seperti itu ya Jadi kalau dari Market capnya Justru yang altcoin ini Lebih menarik daripada yang Bitcoinnya gitu ya Jadi Itu pandangan saya Tentang market capnya Sekarang kita lihat dari Bitcoinnya ya Bitcoinnya seperti apa Roadmapnya Nanti kita coba cek BTC USD Ups BTC USD Oke disini kalian Saya biasa pilih yang Yang apa sih Yang Binance teman-teman ya Ini saya hilangkan dulu gambarnya Nah Teman-teman Ini ada sesuatu yang Yang cukup mengkhawatirkan Ya Kenapa? Karena Ya kalau misalnya dari bitcoinnya Kita lihat ya Dari ini daily teman-teman ya Ini pertama sehat Bullish Bullish Patah teman-teman ya Disini patah swingnya Ya kalau misalnya saya tandain Ini swingnya sudah patah Berarti dia sudah secara Coding dia membentuk lower low disini Dan dia membentuk lower high Ini merupakan weakness Weakening yang pertama Dia Dia mau turning Atau mau transisi dari Bullish ke bearish teman-teman ya Nah Sekarang dia sudah Pada saat dia patah ke bawah Dia retrace ke atas Dan dia ngebreak ke bawah Ini sudah Meng-confirm bahwa dia sudah transisi Jadi nanti skenario nya gimana? Ya bitcoin akan mengalami koreksi Ya itu Pahit-pahitnya teman-teman ya Mengalami koreksi Dia mungkin kalau misalnya Dia berhasil up ya Karena Ya Buat teman-teman yang ada di Kelas saya pasti tau ya Ini kemarin saya gambarin Disini 42.000 levelnya Dia kena Mantul ya Ini mantul Oke dia mantul Tapi sampai mana mantulnya? Menurut saya mantulnya itu Tidak akan jauh Dia mungkin Dia akan mantul ke level 51.000an ya Nanti Pada saat naik ke sana Jangan senang dulu Ya itu hanya kenaikan Mungkin akan hanya Kenaikan koreksi teman-teman ya Yang mana ujung-ujungnya Dia akan Down lagi ya Teman-teman ya Seperti itu Downnya sampai mana? Bisa sampai ke level 35.000an ya 35.000an sampai 38.000an ya Yang kita tau nih 38.000an itu adalah Area buy terkuat bitcoin Untuk saat ini ya 35.000an sampai 38.000an itu Area buy bitcoin terkuat Kenapa? Karena Di area itu Itu ada Volume yang cukup besar Pembeliannya ya Ini teman-teman Candle nya yang ini ya 38.000an ya 33.000an 35.000an 35.000an sampai 38.000an Kita ambil dari pivot Dari range ini aja Pivotnya sampai ke Apa namanya? Penutupan candle di atas 38.000an Oke jadi itu adalah Area buy yang Sangat-sangat menarik Untuk bitcoin Jadi Saya bisa bilang Kalau misalnya kalian mau beli bitcoin Nanti di 35.000an ya Di 35.000an itu adalah The right moment ya Kalau misalnya sekarang Mau beli itu boleh juga 42.000an ya Jadi 42.000an adalah Pembelian kalian pertama Tentunya kalian Jangan langsung Tumplekin semua modal kalian Kalian belinya Di cicil Jadi di 42.000an kalian beli Dia naik Kalian mau jual Terserah Kalau misalnya kalian mau tahan Nanti kalau dia turun lagi Kalian baru beli lagi Di 35.000an Tapi saran saya Untuk pembeliannya Di 38.000an itu adalah Area terbaik Kalian beli bitcoin Ya seperti itu Jadi gambarannya Bitcoin ini mungkin Akan retrace dulu Teman-teman ini Akan retrace dulu Ke area 35.000an sampai 38.000an Yang mana Kalau misalnya kita tarik Dengan Apa namanya Menggunakan Fibonacci ya Secara garis besarnya Kita tarik dari sini ke atas Seperti ini Nah ini Sudah terlihat ya Angka-angkanya ya Walaupun dia Retrace sampai ke 35.000an Itu pun masih di setengah Teman-teman Masih Di retracement Yang sangat sehat sekali Kalau misalnya dia memang Long termnya itu akan naik Sampai Ya let's say 100.000an Ini masih Sangat-sangat Sehat Bahkan kalau sampai ke 27.000 pun 28.000 itu juga Bitcoin masih sangat sehat Jadi Semua itu tergantung Perspektif kalian Ketika kalian mau beli Bitcoin itu buat apa Kalau misalnya kalian buat Trading jangka pendek Ya mungkin sekarang Momen-momen Dimana kalian berdarah-darah Tapi kalau misalnya kalian Long time holder Yang mungkin tujuannya Bisa 5 tahun ke depan Yang mana kalian Percaya bahwa 5 tahun ke depan itu Bitcoin akan 200.000 Ya mungkin sekarang ini Gak ada apa-apanya Ya penurunan ini Merupakan kesempatan Kalian untuk buy lagi Itu pendapat saya Tentang Bitcoin Sekarang saya mau bahas Tentang Ethereum Untuk Ethereum bagaimana Untuk Ethereum Sorry ini salah Ethereumnya Saya harusnya lihatnya Yang Binance Oke Ups Nah untuk Ethereum Ya dia terkoreksi juga Sama teman-teman Dan sekarang dia Sudah berada di area Unfilled ordernya Dan di 3.000 itu Harusnya menjadi area yang bagus Teman-teman Di sini itu menjadi area yang Sangat bagus untuk kalian Buy yang mana dia kena Ya dia sekarang Mulai retrace Untuk jangka panjangnya Teman-teman ya Dia sekarang Ethereum itu masih dalam Kondisi yang sangat-sangat Bullish teman-teman Bahkan ya bahkan Dia mengalami percepatan trend Kalau misalnya kita lihat dari trend lainnya Jadi dia pertama Landai seperti ini Ya Dia landai seperti ini Kemudian dia percepatan kedua Dia naik seperti ini Dan sekarang Percepatan ketiganya Ya ini kita gak tau Dia masih mantul sampai mana Terus mengalami percepatan Ya artinya ini growing Teman-teman ya Artinya Ethereum itu Secara speed ya Itu dia Naik terus Teman-teman ya Dia meningkat terus Dan ini bagus Berarti makin banyak yang Antusias terhadap Ethereum Ethereum ini Dan mungkin nanti ya Ethereum ini akan Lebih ke pump lagi Pada saat dia launching Ethereum 2.0 Yang saya belum tau Itu kapan keluarnya Ya rumornya 2021 Cuman gak tau ya Mungkin itu bisa menjadi pumpnya Ethereum yang katanya bisa ke 10.000 Dalam tahun ini ya Who knows teman-teman Gak ada yang tau Tapi yang jelas Saya mau bahas dari entry pointnya Di harga 3.000 itu merupakan entry point Ethereum yang sangat baik Yang kedua Kalau misalnya kalian mau entry Di 2.500 Teman-teman ya Di area sini Di sekitar 2.500 Itu adalah entry yang terbaik lagi Untuk Ethereum Oke jadi Sama seperti Bitcoin Tahap pertama kalian entry disini Jangan semuanya Kalau misalnya dia ke-retress ke 22.500 Itulah baru sekalian Beli sebanyak-banyaknya Ethereum Karena menurut saya Di harga segitu Itu Ethereum Sangat bagus Sekali lagi Ini bukan financial advice Ini hanya pandangan saya Tentang beberapa coin Oke Nah sekarang banyak yang bertanya Tentang BNB ya BNB Oke BNB USD Oke Nah Untuk BNB bagaimana ya BNB ini Sudah Ke-retrace Ke bawah Dan sekarang dia mendekati area supportnya Di level 400 Teman-teman ya 470-an 480-an ya 480-an udah kena ya Dan ya Pada saat dia naik lagi Ini adalah hal yang harus perhatikan Ada area kuasi modonya Atau Shouldernya dari Bakal calon Head and shoulder Yaitu di level 625 Jadi kalau misalnya Dia mantul naik Itu di 625 Kalian harusnya Buang aja sih TP dulu ya Jadi kalian tradingkan gitu Kenapa? Karena ini ada chance Untuk bikin yang namanya Head and shoulder Pattern head and shoulder Dan kalau misalnya Dia gak bikin pun Disini ada Jadi area kuasi modus Seperti itu Jadi Ya ini ada hal yang perlu diperhatikan Untuk BNB Secara koreksi juga Dia sudah mulai mengkhawatirkan Kenapa? Karena dari low sini Dia naik Koreksinya Sampai ke low nya lagi Itu artinya Ada pelemahan dari Perjalanan si BNB ini Jadi itu yang bisa dijadikan Pandangan Kalau misalnya BNB Sekarang oke Kalau misalnya kalian mau beli Tapi once dia naik lagi ke 620 Something 625 Ya itu kalian harus buang Sebenernya Gitu ya Itu kalau menurut saya loh Ya tapi kalau misalnya Ada pandangan lain Ya bebas Ya terserah Itu Masih-masih beda Nextnya ada XRP teman-teman XRP ini juga Favorit ya Saya juga agak suka Dengan konsep coin Seperti ini XRP Nah kalau misalnya XRP ini Justru Menunjukkan yang namanya Bullish pattern Ini bukan karena Saya suka sama coinnya Saya hanya ngomong berdasarkan Chart ya Ini bullish pattern Seperti ini Ini bullish pattern Terus dia naikkan Meledak dia Nah kalian lihat ya Dia berulang lagi teman-teman Dengan pola yang lebih kecil Yang lebih pendek Ini namanya penan teman-teman ya Jadi dia muncul Bullish penan lagi Yang ya Siap-siap aja Dia akan Akan terjun Akan nge-break ke atas Dan Ini kalau misalnya kita tarik Dia punya Berapa Range nya Targetnya sampai berapa Terdekat Ini kalau misalnya kita copy paste Sampai 2,5 Dollar 2,5 Dollar Itu kira-kira Sekitar Hampir 100% Jadi itu yang bisa jadikan Pertimbangan untuk kalian Dalam waktu dekat Itu untuk SRP 2,5 Dollar Targetnya Oke Seperti itu Itu untuk XRP Jadi Seperti itu Dan Teman-teman Itu tentang Pembahasan gue Tentang altcoin Masih banyak altcoin lainnya Gue gak bisa bahas satu-satu Cuman ini secara garis besar Yang mewakili Pergerakan dari Market capnya Ini coin-coin yang gue sebutkan Ini Yang dari bitcoin Tentu bitcoin itu sendiri Dari altcoin itu ada ethereum Ada BNB Dan ada XRP Ya Kemudian Sekarang gue mau bahas Coin-coin yang lagi viral Teman-teman Atau Yang lagi banyak Digrandungin sama orang Karena Katanya bisa bikin Kayak mendadak Banyak orang yang sudah Kayak mendadak dari coin ini Apakah betul? Betul Saya tidak Saya tidak apa Saya tidak Menyangkal itu Memang betul Banyak-banyak orang yang Menjadi Milliarder Dadakan ya Karena coin itu Banyak Coin apa itu? Kita sebutnya Coin Micin Apa itu Coin Micin bang? Coin Micin itu adalah Altcoin yang Benar-benar Kecil capnya Market capnya Benar-benar kecil Kita biasanya bilang Coin Micin boleh Ada orang bule Bilang Shitcoin itu bisa Poo coin itu bisa Coin yang Dengan cap kecil Itu boleh Pokoknya Apa namanya Coin-coin Micin ini adalah Coin-coin yang Benar-benar capnya kecil Dan harganya masih Sangat-sangat-sangat Rendah sekali Di bawah 0,01 cent Dan biasa tidak Diperdagangkan Di sembarangan exchange Atau di exchange-exchange Yang sudah besar Biasanya Coin-coin seperti ini Adanya di Aplikasi-aplikasi Atau di DeFi Yang menyediakan Jasa atau Fitur Swap namanya Seperti Pancake Swap Seperti Burger Swap Seperti Sushi Swap Seperti Uniswap Seperti itu Nah Apakah Coin-coin ini Benar-benar bagus Contoh-contoh Coin Micin Yang saya sebutin Yang sudah berhasil Menggemparkan dunia Perkriptoan Yang pertama Ada Shiba Inu Shiba Inu yang kemarin Shiba Inu itu Banyak yang Jadi miliarder Medadak Karena coin tersebut Shiba Inu Ada Akita Inu Itu juga ada Terus ada NFT Art Kalau misalnya kalian pernah denger Terus ada Bonfire Ada Safe Moon Oke Dan kemudian Muncul lagi banyak Teman-teman ya Dan Ada Dan gak sedikit juga Yang scam Contohnya Safe Moon Art Kemarin itu scam banget ya Safe Moon Art itu scam banget Dan yang Yang aneh Yang kocaknya lagi Dan yang memalukannya lagi Itu yang buat scamnya Orang Indo ya Orang Indonesia Ya cukup Memalukan lah Tragedinya Saya gak mau ceritanya Kalian bisa banyak ya Kalau misalnya kalian mau tau ceritanya Kalian tinggal googling aja Atau kalian tinggal di Youtube aja Ketik Safe Moon Art Terus penipuan gitu ya Nanti dia muncul banyak tuh Banyak ya teman-teman ya Coin micin itu memang banyak ya Banyak yang membuat Orang kaya Banyak juga yang Kejebak di Apa di atas Dan kemudian Akhirnya nyangkut gitu So Intinya apa yang kalian harus lakukan Terhadap si Coin micin Apakah layak untuk dibeli Boleh dibeli Saya juga beli kok ya Coin micin Saya tapi beli coin micin itu Ada rasionya teman-teman ya Saya tidak sembarangan beli Pakai uang saya Semuanya gitu Saya beli Enggak Saya gak juga Enggak pengen Ngimpi cepat kaya Meledak Dapet langsung jadi milioner gitu Enggak teman-teman ya Harus ada rasionya Dan Persentasenya dari portfolio saya Itu sangat kecil sekali ya Coin micin itu paling cuman 2% Paling ya Paling ketinggi 2-3% dari portfolio saya Dan Memang Portfolio 2-3% itu Bisa Bisa membuat kalian untung ratusan persen Ya maksudnya Bisa menutupi semua keuntungan Bahkan bisa Bisa jadi Apa namanya Yang dari 3% Jadi senilai portfolio kalian Semuanya gitu Itu bukan sesuatu yang mustahil Jadi Tetapi yang kalian harus Perhatikan itu adalah Pertama Kalau misalnya kalian mau beli Coin micin Kalian lihat Komunitasnya Ya saya gak mau ngomongin produknya Atau underlying Projectnya Apa segala macem ya Itu Terlalu naif menurut saya Kalian Lihat komunitasnya dulu deh Karena apa Karena coin-coin micin ini adalah Coin-coin yang Community driven Teman-teman Adalah coin-coin yang Pergerakannya itu Disupport Sama komunitas Jadi kalau misalnya Komunitasnya itu memble Ya Coinennya disitu-situ aja Contohnya apa Community driven coin Yang pertama kali booming Yaitu Dogecoin Dogecoin itu Community driven Dan dia bisa sampai Segininya Karena di endorse Sama beberapa Oknum yang Cukup berpengaruh Di dunia Teknologi Ya saya gak usah sebut Kalian udah tau semua siapa Dan sekarang juga Kemarin kasusnya Siba Inu itu menjadi Trending Ya teman-temannya Di China Teman-temannya yang Ngeboost mereka itu adalah Apa namanya Crypto-crypto trader Dari China Ya Dan SafeMoon Itu juga memiliki Komunitas yang luar biasa Saya Saya termasuk Apa Pernah meliput Atau pernah Terlibat di dalam Komunitasnya Saya pernah ngebacain ya Maksudnya saya ngeliat Seberapa besar sih Saya mudah Itu gede banget Komunitasnya Akita Inu Saya gak terlalu Dengar Teman-teman katanya Bagus Komunitasnya Bonfire juga bagus Katanya Terus Apa namanya NFT art Itu juga Dan sekarang Makin banyak yang muncul ya Ada Serenetwork Dan segala macem Yang baru-baru Ada Apa namanya Dogelon Teman-teman ya Docilon Itu ada juga Pokoknya Banyak yang baru-baru Intinya Kalian harus lihat Pertama Komunitasnya seperti apa Kalau misalnya menurut kalian Komunitasnya sudah bagus Yang kedua Baru kalian cek Apakah ada Underlying projectnya Ya apakah ini Pure komunitas doang Ya cuman buat Koin lucu-lucuan doang Atau Ini memang ada Underlying project Ya Kadang-kadang gini Ya Koin-koin micin itu Pertama mulanya dari Komunitas Tapi karena dia melihat Antusiasme Ya dari komunitas tersebut Dia bikin Underlying projectnya Seperti SafeMoon Itu dia Sekarang dia Mulai bikin Underlying project Yang bermacam-macam Ya Karena dia lihat Komunitasnya itu solid Dan Ada kemungkinan Project yang dijalankan Juga bisa Nge-boom Karena apa Karena memang projectnya Lumayan bagus Kalau misalnya kalian Lihat ya Jadi kedua itu Underlying projectnya Kalian lihat sendiri Dan yang ketiga Risk reward Sekali lagi ya Jangan menggunakan Uang yang Apa ya Uang yang Berlebihan disitu ya Jadi porsinya itu Harus disesuaikan Jadi kalian Kalau misalnya Kalian beli coin Michin Anggap aja Ini uang Yang rela Kalian hilang Karena apa Karena memang Seperti itu Kasarnya seperti itu Kalau misalnya Kalian siap Mau atau mau Untuk ratusan persen Bahkan ribuan persen Kalian harus siap Uang itu hilang Itu sudah hukum alam Teman-teman Yang gak ada Yang Yang risknya kecil Tapi kalian itu Berharap rewardnya Besar sekali Itu tidak adil Teman-teman ya Tidak ada free lunch Jadi tidak ada yang Kejadian seperti itu Oke Jadi kalau misalnya Kalian mau beli coin Michin Itu yang harus Kalian perhatikan Nah teman-teman Mungkin itu saja Yang bisa gue bahas Dari episode kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan buat kalian Yang lagi nyangkut Jangan panik dulu Kalian lihat dulu Kalian punya Teknikal seperti apa Dan posisi kalian Dan apakah kalian Masih punya dana Untuk average Dan lain-lain Karena ya Cryptocurrency ini Memang unik Tergantung dari Cara kalian pandang Cryptocurrency untuk apa Apakah memang kalian Untuk trade Dengan fiat money lagi Atau kalian pengen hold Untuk Kalian percaya bahwa Kedepannya ini akan menjadi Currency baru Oke teman-teman Mungkin segini saja Semoga bermanfaat Thank you sekali lagi Sekarang kita balik lagi Ke kamera Oke teman-teman Jadi itulah penjelasan gue Tentang bitcoin Dan juga altcoin Dan juga beberapa Coin lainnya Tadi gue udah jelasin semua Semoga kalian bisa Mengambil sesuatu dari sini Dan sekali lagi Gue mau ingetin Buat kalian yang belum punya Group trading Kalian bisa join di Group trading gue Yang gue buat di aplikasi discord Linknya ada di bawah Kalian tinggal klik Link tersebut untuk join Dan kemudian Kita bisa langsung diskusi Bareng di sana Dan gue gak pernah punya Group lain selain di discord Jadi kalau misalnya Ada yang mengatasnamakan Gue di platform lain Dan nawarin investasi Dalam bentuk apapun Harap hati-hati Karena itu sudah dipastikan Adalah penipuan Teman-teman Jadi kalian jangan Transfer-transfer Oke Dan kalian juga bisa Subscribe channel ini Kalau misalnya kalian merasa Channel ini bermanfaat untuk kalian Kalian juga bisa Like video ini Dan juga share ke teman-teman yang lain Yang kira-kira membutuhkan Informasi dari video ini Kalian juga bisa komen di bawah Kalau misalnya ada yang kurang dari video ini Atau kalian mau request Tentang apapun yang Mau gue bahas ke depannya Terutama berhubungan dengan Forex, saham, maupun Cryptocurrency Kalian tinggal komen aja di bawah Gue pasti akan baca komen kalian Dan gue akan usahakan Untuk bikin kontennya buat kalian Nah teman-teman Mungkin videonya sampai sini dulu Sekali lagi thank you Buat kalian yang sudah menyempatkan diri Untuk nonton video ini Semoga apa yang gue sharing disini Bisa bermanfaat Untuk kalian tentunya Sampai jumpa teman-teman Di next video Jangan lupa Semua orang bisa cuan Salam sukses Bye-bye Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman selamat menikmati